Welcome to our channel Pernahkah kalian mendengar nama H.O.S. Cokro Aminoto? Tentu begitu familiar nama tersebut, seperti nama jalan, museum, dalam sebuah film, hingga ketika membaca buku-buku sejarah Indonesia. Ya, beliau adalah seorang tokoh nasional yang berjasa besar dalam kemerdekaan negara ini. Berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ngerti kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan Pribadi H.O.S. Cokro Aminoto Bernama lengkap Praden H.O.S. Cokro Aminoto, seorang keturunan bangsawan yang lahir 16 Agustus 1882. Cokro Aminoto merupakan anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat pemerintahan kala itu. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Pamung Praja di Magelang. Kemudian, ia bekerja sebagai jurutulis Patih Dingawi. Setelah 3 tahun mengabdi, ia pun berhenti. Sebab Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai jurutulis di firma Inggris Koy & Kool dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kejuruan Burger League Avon School di urusan teknik mesin antara tahun 1907 sampai 1910. Cokro Aminoto disematkan gelar The Ungecron de Van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota oleh bangsa Belanda karena mengorbankan kelasnya sebagai daerah biru untuk terjun ke politik sebagai salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Guru Parah Pemimpin Bangsa Bukarno sebagai presiden pertama Indonesia segaligus sebuah bangsa merupakan tokoh besar sepanjang sejarah negeri ini. Namun siapa sangka jika dibalik sosok Soekarno yang kita kenal selama ini merupakan bentukan dari seorang guru yang luhur bernama HOS Cokro Aminoto. Bukan hanya Soekarno saja. Tokoh-tokoh pemimpin bangsa yang sangat berpengaruh lainnya seperti Agus Salim, Semaun, Musso, Marjan Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka merupakan anak didik dari HOS Cokro Aminoto. Maka tidak heran jika HOS Cokro Aminoto disebut sebagai bapaknya bapak bangsa Indonesia. Bahkan Bukarno pernah berkata Andai kata Cokro Aminoto masih hidup tentu bukanlah saya yang menjadi presiden melainkan beliau. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Bibit Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Negeri ini merupakan negara jajahan yang memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi pernahkah terlintas di pikiran teman-teman siapa kira-kira orang yang pertama kali mengusulkan kemerdekaan Republik ini? Beliau adalah guru bapak bangsa HOS Cokro Aminoto dan beliau lah juga orang Indonesia yang pertama dengan berani mencetuskan ide tentang kemerdekaan Indonesia atau setidaknya Cokro Aminoto yang memunculkan wacana agar rakyat Indonesia sudah semestinya mandiri dengan memiliki pemerintahannya sendiri tidak lagi menjadi jajahan Belanda atau bangsa-bangsa asing lainnya. Coba bayangkan berkata-kata persoalan kemerdekaan pada masa kolonial memiliki risiko terlalu besar. Bisa-bisa ditangkap, diasingkan, dan dipenjara dengan tuduhan subversif. Kemudian Israel Indonesia belum berani dimunculkan yang ada adalah Hindia Belanda. Cokro Aminoto lebih sering menyebutnya dengan istilah Hindia Aja atau Hindia Timur. Meskipun berisiko tinggi, Cokro Aminoto ternyata bernyali lebih tinggi lagi. Ia melantangkan bahwa kemerdekaan menjadi salah satu tujuan serekat Islam dalam Kongres tahun 1919. Pemimpin Abadi Serekat Islam Halo kalian, organisasi pribumi pertama di Indonesia. Ya, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan ini didirikan oleh Haji Saman Hudi. Disinilah seorang HOS Cokro Aminoto berkarir dan mengabdikan dirinya. Cokro Aminoto sendirilah yang memberikan saran kepada Haji Saman Hudi sehingga SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Berawal dari anggota Sarekat Islam Surabaya, Cokro Aminoto lalu menjadi Ketua Cabang. Kemudian dalam Kongres SI pertama pada 25 Maret 1913 di Surakarta, Cokro Aminoto terpilih menjadi Wakil Ketua CSI atau Central Sarekat Islam mendampingi Haji Saman Hudi sebagai Ketua. Setelah itu Kongres kedua kalinya diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 20 April 1914. Cokro Aminoto berhasil menjadi pemimpin tertinggi Sarekat Islam menggantikan Saman Hudi. Prestasi Cokro Aminoto pada tahun pertama kepemimpinannya, anggota resmi SI tercatat mencapai 400 ribu orang. Terlebih pada tahun 1919, anggota SI membengkak menjadi 2,5 juta orang atas dampak dari aksi bela Islam yang dipimpin Cokro Aminoto di tahun sebelumnya. Cokro Aminoto mengubah nama SI menjadi Partai Serikat Islam atau PSI yang jelas-jelas berhaluan politik untuk menyuarakan aspirasi bangsa pibumi. PSI kemudian berubah nama lagi menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia dalam Kongres yang digelar pada Januari 1929 oleh Cokro Aminoto yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum untuk kesekian kalinya hingga beliau wafat pada Desember 1934. Bagaimana jadinya jika syarat Islam dikolaborasikan dengan paham Sosialisme? Nah, seorang Cokro Aminoto lah yang telah mengajarkan Islam dengan Sosialisme. Dari sekian banyaknya tulisan yang telah ditorekan Cokro Aminoto terdapat dua judul yang paling mencolok, yakni Apakah Sosialisme Itu dan Sosialisme Berdasarkan Islam? Buat tulisan ini pun dimuat di dalam surat kabar resmi Syarikat Islam Utusan Hindia yang terbit pada 1 Januari 1913. Selanjutnya, beliau menerbitkan sebuah buku fenomenal dengan judul Islam dan Sosialisme pada November 1924. Paham Sosialisme dianggap sangat sensitif pada waktu itu karena dikait-kaitkan dengan paham komunis yang dianggap bersebelahan dengan syariat Islam namun seorang Cokro Aminoto berani dan terbuka untuk menerimanya. Bagi Cokro Aminoto, Islam dan Sosialisme bukanlah dua kutub yang berseberangan dan menjadi hal yang kontradiksi. Keduanya bisa saling melengkapi dan menghasilkan perpaduan yang sesuai. Maka Cokro Aminoto adalah tokoh muslim Indonesia yang pertama menggagas perpaduan Islam dan Sosialisme. Dituduh Korupsi Perjalanan Cokro Aminoto menjadi pemimpin syarikat Islam tak selamanya berjalan mulus. Banyak konflik-konflik internal dan eksternal yang terjadi hingga berusaha menjatuhkan nama besar Hos Cokro Aminoto. Salah satu hal yang paling kontroversial pada saat Cokro Aminoto dituduh telah menggelapkan uang khas syarikat Islam. Pada tanggal 30 September 1920 telah digelar rapat pimpinan Sentral Syarikat Islam atau CSI di Yogyakarta tanpa dihadiri Ketua Syarikat Islam Cokro Aminoto. Semaun sekaligus pendiri dan Ketua Partai Komunis Indonesia juga tak hadir dan mengutus Darsono untuk mewakilinya. Namun ditolak oleh Agus Salim Suryo Pranoto karena alasan Darsono bukanlah anggota penuh CSI. Anehnya, rapat pimpinan itu semacam terindikasi dilakukan untuk mengkudeta Cokro Aminoto. Semua anggota pimpinan yang dekat dengan Cokro Aminoto dikeluarkan. Kemudian Darsono menulis di surat kabar surat Hindia dengan menyerang Cokro Aminoto dengan tuduhan menyelewengkan uang CSI untuk kepentingan sendiri. Nama baik Cokro Aminoto demikian hancur hingga istilah mencokro di kalangan Syarikat Islam berarti menyeleweng. Kisah hidup Cokro Aminoto diangkat ke layar lebar Beberapa tahun belakangan ini film biografi tokoh nasional naik ke permukaan mulai dari Sang Pencerah, Habibi dan Ainun hingga Jokowi. Sutradara Garen Nubroho menambah panjang daftar film biografi yang mewarnai perfilman Indonesia bersama yayasan host Cokro Aminoto dan rumah produksi P-Clock Films yang berintis film guru bangsa Cokro Aminoto. Film ini muncul atas respons dan antusiasme masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap isu politik terutama pasca pemilihan umum lalu. Membawa Cokro Aminoto berarti membawa asal-usul politik Indonesia, kata Sang Sutradara. Sosok Cokro Aminoto menurut Garen Nubroho menjadi tokoh yang menarik karena banyak perbedaan pandangan terhadap tokoh Islam yang juga merupakan guru dari Soekarno ini. Begitu beragam sudut pandang terhadap Cokro Aminoto baik dari sisi Islam maupun secara sosialis komunis, kata Garen Nubroho. Itulah tadi sekian fakta atau perjalanan hidup dari host Cokro Aminoto. Bagaimana menurut teman-teman? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!